Namanya manusia dangkal Ada cirinya ini manusia dangkal Oh tegang gini Saya kan bisa lihat dari depan Saya tidak mendakoh hari ini Tapi saudara peka sekali Orang yang dangkal Yaitu kalau dia bicara Dia gak peduli apapun Tidak peduli siapapun Selain peduli dirinya sendiri Sehingga kalau dia bicara Ciri yang paling khas adalah saya Ngomong apapun Jurusannya adalah ngangkat dirinya Sedangkan orang kalau sudah sangat sibuk Ngomongin diri Itu hampir dapat dipastikan pakai bohong Dibagus-bagusin Diada-adakan Dikeren-kerenkan Digede-gedein Supaya kelihatan Karena orang yang sangat suka mengangkat dirinya Nah dia udah gak peduli kebenaran Yang dia peduli Dia dikagumi orang lain Eh kucing Lucu nih kucing Bulunya panjang Kayak singa Tahun kemarin saya ke Singapura Gak nyambung Masih dari kucing ke Singapura Tapi dia selalu memerlukan Sarana untuk mengekspos dirinya Bukannya Bapak Ibu Nanti dengar Ada orang Yang Dominan Perkataannya itu saya Saya Aku Aikwe Agut Ane Ik Pokoknya Apapun Kembali ke dia Dia gak peduli Apapun Kecuali untuk mengangkat dirinya Ada yang begini Ada Eh Ibu Anaknya sudah berapa jus sekarang Baca Quran Alhamdulillah Anak sudah bisa 3 jus Tingkatkan Sing semangat Terutama kita sebagai orang tua Support anak kita Alhamdulillah Anak saya sudah 12 jus Itu intinya sebetulnya Makanya nanya ke orang Karena dia ingin Mengeluarkan simpanannya Dia sendiri gak bisa ngaji Tapi dia nebeng Dari anaknya Kalau ada bu yang begitu bu Ibu-ibu suka posting Alhamdulillah Anak saya sudah Jus 30 selesai Dia enggak Ikrojili 3 aja Ini termasuk Yang suka memamerkan Sesuatu untuk Mengangkat dirinya Tegak Aduh Saya baru posting Hapus berarti Lihat celengan Pinggir jalan Eh lucu-lucu celengan Celengan sekarang Macem-macem Bentuknya Ada kucing Ada ini Gajah nih Tau gak gajah Gajah lambang apa Coba ITB Suami saya kan Urusan ITB Keluar Dari celengan tuh Ngeluarin suaminya Ayo dipikir-pikir Rada mirip gak Dengan yang keempat Ah pokoknya Ngomong aja Saya Saya Ini rumah saya Ini warisan orang tua saya Ini keturunan saya Ini sekolah saya Tidak apa-apa Kita cerita tentang saya Kalau diperlukan Dan manfaat Jadi zikir Jadi ilmu Tapi kalau orang gak perlu Kita nyeritain diri Mau apa Gini ya Waktu saya ke Mekah Yang kelima kalinya Kenapa nyebut lima kali Lima-limanya belum tentu diterima oleh Allah Benar Pas umroh Eh Tahun lalu Gak ada hotel ini Eh Berarti ingin menunjukkan Tahun lalu dia kesana Yang paling repot adalah Kalau tiap lihat gambar Ka'bah Dia langsung ngedeketin Nih ya Waktu itu saya sholat disini nih Gak ada yang nanya Dan gak bawa oleh-oleh sama sekali Jadi orang tidak tertarik Ini saya disini nih sholat Nah disini enak nih Terus apa perlunya ngomong gitu Gak lagi pelajaran mana sih Gak lagi apa Kenapa ketawanya Kada cowerang gitu Sambil mikir ya Hati-hati Bukan tidak boleh Tapi ini ciri orang sum'ah tuh begitu Ria tuh Kalau menampakkan Perbuatan supaya dilihat orang Sum'ah itu Menceritakan perbuatan Supaya dikagumi orang Bukan tidak boleh Ngomongin anak dan suami ya Punya anak tidak Kenapa gitu Kata A'a Jadi Nanti ngambek ke saya Bu, Pak Bisa dirasa-rasakan kok Hati-hati ya Kalau sudah menceritakan siapa diri Keluarga, anak, pengalaman Itu ada kecenderungan Kecenderungan dilebih-lebihkan Bahkan berat Kecuali berat badan Dikurangi kalau berat Yang Berapa ibu beratnya Saya 53 Kalau itu dikurangi Yang lain-lainnya Dilebih gaji Penghasilan Cenderung dilebih-lebihkan Bohong jatuhnya Apalagi kalau sudah cerita ibadah Seperti mencium hajar aswad Mencium hajar aswad kan Derajatnya paling tinggi sunnah nabi Itu pun kalau dilakukan Dengan niat dan cara yang benar Tapi kalau mencium hajar aswad Bayar orang Supaya disediakan jalan Dia perempuan Dipegang oleh lelaki lain Robos Ini aja udah dosa Kerudung ketarik Rambut kelihatan Dorong-dorong Nihung juga Wah Sudah gitu Wah Wajah orang Dimana pahalanya kalau begini ya Udah gitu cerita Cerita pasti pakai bohong Kalau udah saya kan cenderungnya pakai bohong Aduh itu tadi ya Saya tuh hanya Tiba-tiba orang tuh pada minggir Minggir kan ada yang mau ngebersihin Saya datangnya hajar aswad dengan penuh ketenangan bohong Saya cium dia Dan dia membalas ciuman Berarti dia kena besinya ya Ternyata harumnya semerbak mewangi Wajah saya serasa dibalut oleh salju Karena dia belum pernah tahu salju Membohongnya terus Tiba-tiba saya tersadar Oh banyak yang menasak Ada orang berjanggut Yang menjulurkan Tapi dia modifikasi seakan-akan malaikat Ini bohong aja terus Apa yang dicari coba ini Cuma satu carinya Cari kedudukan di hati makhluk Makanya kalau orang sudah sangat ingin berkedudukan di sisi makhluk Udah pasti aja itu Lebih dekat kepada munafik Kalau ngomong bohong Kalau janji tidak ditepati Kalau diberi amanah Jangan ingat orang lain Ingat diri sendiri aja Saya juga sambil begini sambil mikir Dan dengar ya Pamer itu tidak hanya dalam kesuksesan Ada juga yang suka mendramatisi derita Ada kan Deritanya sedikit Aduh Biasa aja Kutil dianggap bisu Ada orang yang suka ngedagangin penderitaan Mengharap empati orang Ini mirip nih Cenderung bohong Jadi penderitaannya sederhana Tetapi dia kemas Untuk meraih simpati orang Meraih perhatian orang Ini manusia dangka Dia gak pusing dengan Apapun efeknya Yang dia pikirkan adalah Bagaimana orang mengagumi dia Orang yang sabar Orang yang tough Orang yang kuat Menghadapi ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati